Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kelompokan di HSR Wil Kali ini gue lagi dari kota Bali bersama om... Pande Om Pande, apa kabar om Pande Sehat om? Selamat datang di Bali Terima kasih om swastiastu Om, boleh perkenalan diri dulu om Pande Oke, nama saya Pande Asal Badung, Bali Keseharian... Jualan 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 elektronik Jualan elektronik Ya, segitu segitu aja Oke, om Pande berarti ya? Ya, siap Oke, om Pande berarti orang asli Bali? Asli Bali Oke, om ini dibelakang kita ada mobil apa nih om? Expander Expander ya? Expander apa ini? Expander yang Ultimate Yang New Series Yang facelift? Facelift Oke Kenapa om Pande milih mobil ini? Pertama Itu karena Dia nyaman Terus bagasinya luas Kebetulan saya kan Kerjaan saya keliling-keliling Masuk dari hotel ke hotel Untuk jualan Jadi Kita tidak terlalu keliatan untuk Sebagai Sales Sales Biar keliatan gaya dikit Oke lah Dan sebagai mobil keluarga juga sangat nyaman Sangat nyaman Oke Jadi Ini ya Menurut om Pande Kelasnya ini agak sedikit berbeda dibanding yang sekelasnya ya? Sangat 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 berbeda Saya sudah pernah coba Rencananya mau Beli race Dulu sebelumnya Terus mencoba yang Apa namanya Veloz Tapi akhirnya jatuh ke Expander Oke Tapi gimana nih om? Setelah menggunakan nih Itu kan awalnya om mau belikan gara-gara efek dari situ nih Terus setelah om Pakai mobilnya Gimana experience nya? Sangat nyaman Sangat nyaman Jadi mobil Dulu saya pakai beberapa merek juga Oke Akhirnya ini yang paling nyaman yang saya rasakan Dari beberapa merek ini yang paling nyaman? Ini yang paling nyaman Instabil Dalamannya luas banget Oh kayaknya itu yang paling ini ya? Iya Karena kita kabinnya ya? Kita udah berkeluarga Jadi mobil lebih untuk keluarga Menurut saya Iya Iya Jadi kemana-mana enak Dan kita tidak terlalu sumpah Dan kenyamanan dalam suspensi juga sangat bagus Terus Terus Kita masuk ke Ini nih Om Pandey kan berarti dari komunitas juga nih Kalau gak salah ya Dari Exmox ya Kenapa om mau ikutan komunitas? Komunitas Exmox Sepanjang beberapa Saya mengikuti banyak komunitas Oke Baik dari saya lebih penghobi ke motor dan sebagainya Tapi di Exmox ini Kita bener-bener seperti saudara Saling take care satu sama lain Dan support kepada membernya itu sangat luar biasa Kalau kita ada pertanyaan-pertanyaan apa Mereka selalu sigap untuk menjawab Dan Dan Apa namanya Kalau kita mempunyai keluhan-keluhan dan sebagainya Mereka pasti akan segera membantu Oke Itu yang saya rasa persaudaranya itu sangat kuat Intinya Ini ya Apanya take care nya bagus ya? Take care nya sangat bagus Oke Gak yang udah masuk terus udah nanya apa dicuekin gitu Udah dicuekin gitu Jadi habis itu Kalo 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 ada jualan aja udah Mereka selalu Baru Gak ada gini Kayaknya gak ada efek buat mereka Yaudah gak ada yang Gak ada yang peduli Kita jalan-jalan sendiri Kalau di Exmox gak seperti itu? Ya semux gak seperti itu Oke Sangat soing persaudaraannya Mantap ini Berarti kita sekarang lanjut ke bagian modifikasinya nih om Ini apa aja yang udah dimodifikasi nih om? Dari turun dealer Udah masuk keluar masuk bengkel Langsung Helek Pake HSR Ring 20 ya? Ring 20 Sebelumnya pake ring 18 Tapi saya rasa Kenapa tidak Dari temen-temen Exmox juga Kenapa gak 20 aja langsung gitu Kita coba 20 Ternyata nyaman-nyaman juga Ternyata Dan apalagi dipendekin juga gitu Ini dipendekinnya ganti pair berarti? Ganti pair Pairnya pake Aiba 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 Terus over vander Terus body kit Sedikit karbon Sama audio Ini yah bebeapa part-part karbon yah dance Roof rack dan ya itu aja sih sebenernya yang penting simple dan nyaman dipakai udah lebih ke tampilan ya sepertinya ya lebih ke kenyamanan aja sih saya lihat enak-enak tampilannya oke tampilannya enak oke maksudnya enggak terlalu apa namanya kesorot banget lah ya oke ibaratnya kalau di jalan tuh mungkin orang masih keliatannya kalem tapi oke oke waktu itu ganti velgnya dimana Om Pandey di Wario boleh enggak ceritain dong pengalaman Om Pandey waktu ganti velg di Wario sangat bagus sangat bagus kita waktu velg ini saya mesen kebetulan ready nya kalau nggak salah dibilang di Kalimantan atau dimana pokoknya di luar Bali lah di luar Bali jadi dibilang saya pokoknya pengen yang ini gitu ada gini setelah itu mereka oke saya datengin gitu datengin tanpa DP habis itu main percaya aja datengin barang barang dateng saya ditelepon pasang dan sporing balancing enak banget begini situasinya jadi sangat support sangat bagus ini berarti Om nggak pakai fitting berarti enggak enggak sekali saya lihat modelnya langsung tertarik kebetulan dari anak-anak Exmox sendiri sudah ngasih tahu saya caru apa namanya speknya speknya seperti ini jadi nyari-nyari yang speknya mendekati dengan standarnya offsetnya jangan lebih dari 4,5 dan sebagainya jadi jadi tidak terlalu natap dari pengalaman-pengalaman anak Exmox yang di Bali juga jadi referensi saya buat memilih velg tersebut seperti itu oke sempet pakai velg 35 offset ban 35 ternyata natap gitu kena kena bodi jadi terasa nggak nyaman sekali ya ini saya pakai cuman tiga hari jual lagi ganti ini ganti ya tetap yang namanya kenyamanan itu nomor satu lah ya Jadi velg walaupun velg 20 terus dipendekin saya bawa penumpang 4 itu masih nyaman banget 4 pun masih nyaman walaupun sudah diceperin kayak gini itu saya bawa touring waktu ke lombok waktu ada GP oke dan itu macet-macetan itu sangat nyaman tidak terasa sama sekali iya iya soalnya kan biasanya orang bilang kalau misal pakai ban tipis bandingan akan jadi lebih keras enggak juga nah itu gimana menurut karena saya pakai stabilizer stabilizer tambahan stabilizer dibawahnya oke jadi secara-cara saya sih nyaman-nyaman aja cuman kendalanya dipendekin ke bawah gitu cuman di kapal laut aja kendalanya kalau mau nyebrang ya nyebrang gitu ya kayak saya karena naik turun kapal itu kena ya aduh itu kalau pas lagi kena tuh kayak ya sudah sakit tapi nggak berdarah sakit tak berdarah iya iya nggak bisa dihindari juga nggak bisa dihindari ya sudah lah oke nah Om Panda boleh nggak ceritain dong pengalaman Om Panda touring deh misalnya yang menurut Om paling mengesankan lah bersama Exmox yang ketika sudah pakai velg yang ring 20 ini touring yang paling mengesankan itu waktu ulang tahun yang ketiga dari Exmox Bali oke itu ke Buleleng kebetulan saya pas pulangnya itu lewat goblek namanya dan itu tanjakannya itu luar biasa oke luar biasa curam eh sedikit dan degan terutama tanjakannya sangat begininya karena kita pakai metik metik sebenarnya tidak tidak saya sarankan sih untuk untuk terlalu disarankan untuk tanjakan-tanjakan terlalu tinggi seperti itu oke apalagi ada kita mengikuti mobil yang pelan-pelan ini iringan lah ibaratnya kalau nggak hati-hati lebih sekali tamat sudah oke tapi hasilnya hasilnya masih oke masih oke nyaman nyampe nyampe itu yang paling penting ya nyampe paling penting karena kita touring sama keluarga jadi yang paling takut itu sih istri oh ya pasti ya panik ya panik panik karena mobil kok nggak jalan kayak mandeg terus jalanan curang itu jadi benar-benar digas udah nggak mau naik pelan-pelan sekali sangat pelan-pelan sekali tapi masih jalan ya masih jalan cuman itu sudah di posisi personel yang di L itu sudah sangat ya begitulah udah diupayakan sekali ya tapi sangat berkesan sama anak-anak yang lain sangat berkesan ah apakah berarti dengan om ganti ring 20 ini tarikannya agak jadi sedikit lebih terhambat kah enggak sebenarnya cuman karena kapasitas mesti di tarik apa namanya tarikan depan tarikan depan itu mau ring 20 ring 18 juga sama aja sebetulnya tergantung kita pintar-pintar kita bawa aja enggak cuman karena ini di goblek tersebut tanjakannya terlalu tinggi terlalu curang mau nggak mau ya sudah karena tarikan depan memang susah dulu saya bawa saya bawa yang manual juga sedikit kesulitan di meda karena kalau depan itu kan dia narik kan iya 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 walaupun dulu saya bawa manual lumayan susah juga lewat tanjakan itu saya lupa kalau tanjakannya itu terlalu tinggi disana dan jalannya sempit seperti itu kalau jalannya lebar kita masih bisa manuver kanan-kiri kanan-kiri seperti itu tapi itu karena jalannya sepit iring-iringan dan terus papasan seperti itu jadi sedikit ujung tanduk tapi tapi itulah challenge-nya ya itu challenge-nya bener-bener jadi di setiap perjalanan itu memang ada cerita lah ya ada cerita yang bisa kita ceritakan kedepannya oke Om Pandey aku punya pertanyaan terakhir nih Om ada kritik atau saran nggak untuk HSR Wheel atau untuk Toko Warrior saya rasa sih sudah bagus informasi-informasi yang dibagikan ke grup juga sudah bagus dan teman-teman informasi kepada teman-teman juga sangat relevan saya lihat begini ya update-update-nya saya sering dapat WA kalau ada update-an seperti itu oke jadi kalau kita bisa jadikan referensi ke depannya kita mau seperti apa kalau mau merubah tampilan dan sebagainya itu sangat bagus udah bagus sih saya merihat begini oke kalau gitu terima kasih banyak Om Pandey sukses selalu Om terima kasih juga udah mau datang ke sini udah mau pakai velg HSR percaya sama kita mudah-mudahan velg HSR ini bisa menemani Om Pandey dengan Expander dan keluarganya Turing deh keliling Nusantara ya HSR kalau menurut saya dari velg itu yang paling kuat yang saya rasakan karena sebelumnya saya pakai velg lupa saya namanya HSS atau apa gitu lewat lubang pecah ya ini udah tiga kali kalau nggak salah ngantem ngantem lubang kenceng kenceng masih kenceng-kenceng aja udah gini masih aman-aman aja cuman takutnya karena pakai ring 20 itu cuman ban pecah enggak pas yang saya worried itu adalah pas mau ke pasar parkainya natap rotoar itu yang menjadi masalah karena kan dia mepet banget tipis banyak tipis banget dulu karena kebiasaan dulu pakai ring 18 banyak lumayan tebal natap rotoar masih kena slow ban yang kena ya ya kalau ini kan langsung udah langsung kebuk face ini udah kena velg ya sudah oke deh oke Om Pandey kalau gitu terima kasih banyak sama-sama oke boy itu tadi cerita Expander-nya Om Pandey bersama dengan cerita-cerita menariknya kira-kira ada cerita apa lagi di kota Bali kita tunggu video selanjutnya gua Aldirais Endodiri jangan lupa ingat velg ingat HSR selamat sore selamat selamat